Sedara Menteri Perdagangan Zul Gifli Hasan mengaku segera mencari tahu penyebab terjadinya deflasi. Mendak menyebut deflasi belum tentu akibat menurunnya daya beli masyarakat. Menurut Mendak kondisi deflasi perlu kajian lebih lanjut apakah pengaruh daya beli masyarakat atau karena suplai barang kebutuhan banyak hingga harga terlalu mora. Sebelumnya BPS mengumumkan deflasi terjadi di September. Karena terus terang memang kalau inflasi itu naik ya, itu kita cepat bisa atasi sebetulnya. Karena ada bupati, ada wali kota, ada anggaran APPD dari dana yang tidak terduga kan, bisa gitu. Tapi kalau harga terlalu murah, nah kalau saya ngomong terlalu murah pasti dibeli lagi nih, cabai terlalu murah. Misalnya patokan kita Rp40.000, di pasar cuma Rp15.000, itu langsung bangkrut petaninya. Nah ini memang ada beberapa yang terlalu murah. Apakah itu terkait dengan daya beli? Saya kira kalau saya kelihatan ke pasar-pasar, memang yang nampak itu karena peralihan musim dulu ya. Dulu kan hujan, habis itu enggak gitu, sehingga panennya itu...